Hai semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, siang hari ini saya ada di desa Kademangaran, Kabupaten Tegal. Perlu diketahui, penduduk di sini mayoritas pengrajin batak. Cuman pada saat ini saya mau mereview sebuah rumah yang otentik, antik dan rumah. Nah, bekas bongkaran didirikan lagi menjadi rumah antik. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini, ini kayu-kayu yang setelah dibongkar bisa diberdirikan lagi menjadi rumah antik atau kayunya diambil untuk rumah modern. Baik bosku, kita langsung ke bagian dalam. Dan ini saya perkenalkan juga ini rumah salah satu owner namanya Kaji Imron. Dia kebetulan teman saya, dia ahli dalam bidang borong misalkan rumah-rumah antik untuk dibongkar. Jadi dia juga menerima rumah, bongkaran-bongkaran rumah. Nah, ini tampak di depan ini. Ini rumah pencu, rumah Kastegal. Nah, ini beliaunya Bapak Haji Imron. Pimenji, sehat sih? Alhamdulillah. Nah, ini. Kalau bosku di luar sana mau bikin rumah semacam ini, kemudian mau bongkar rumah dan sebagainya, bisa hubungi langsung Bapak Haji Imron. Orangnya enjoy, orangnya asik. Harganya juga relatif, tidak mahal ya Pak Ji. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini cukup unik dan otentik. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintu ini terbuat dari jati, sangat solid dan sangat jarang untuk ditemukan. Bagian lantai juga ini dari marmer ya, Ji? Ini marmer. Marmer. Ini marmer bongkaran juga bosku. Jadi bosku di luar sana barangkali berminat untuk mendirikan bangunan seperti ini. Silahkan hubungi Bapak Haji Imron. Dia juga banyak membongkar-bongkar rumah-rumah kuno. Nah, kita lihat langsung ke bagian dalamnya. Permisi ya, Ji? Nah, ini pintunya. Pintunya sangat unik bosku. Otentik dan ini antik. Ini trusso ya, Ji? Oh, bagian dalam. Ini bagian dalam marmer tapi marmer lokal ya? Nah, inilah contohnya bosku. Jadi ini dibikin lagi rumah kuno. Dengan material asli, original dapat bongkaran. Nah, seperti ini. Memang ini dulunya kalau di rumah kuno ini dipasang semacam rusbang dan sebagainya. Ada lampu 28, ini juga otentik lama. Cuman cup-nya baru. Cup-nya baru ya, Ji? Nah, ini kemudian di sini. Dan ini persis posisinya seperti rumah kuno. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini. Ada kamar dua dan bagian belakangnya seperti ini. Ini juga ada rusbang. Ini dipakai dapur dan WC. Atasnya semuanya full jati. Ini apa ya, Ji? Ini kearan ya? Kelalan baik ya? Balak mur. Eh? Balak mur. Balak murnya juga sangat besar. Ini luas tanahnya berapa, Ji? Ini luas tanah berarti 200. 200 dibikin seperti ini, bosku. Dan ini skemanya, denahnya juga seperti rumah-rumah yang asli pada zaman dahulu. Pintunya ada, eh, jendelanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jatinya sangat bagus, bosku. Ini dipelistur. Seperti ini. Ini model puput tarung. Bagian atas juga semuanya pul kayu. Jadi kalau bosku mau bikin rumah modern atau mau bongkar rumah yang tua dan sebagainya, bisa hubungi langsung dengan Bapak Haji Imron. Oke, kita lihat ke bagian depannya lagi. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ini, Ji? Bikin rumah seperti ini, Ji? Sekitar 3 bulanan. Dan ini juga biasanya dikumpul-kumpulkan dulu, baru setelah ada, baru dipasang, ya, Ji, ya? Ini sayang mislangnya nggak asli, Ji, ya, Ji? Iya, dikumpul-kumpulkan dulu, nanti bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi langsung berapa, Ji? Barangkali bosku berminat dari di luar sana, di dalam kota maupun di luar kota, silakan hubungi langsung, tidak ada maklar, tidak ada kompensasi, dan lain sebagainya. Untuk bagian atas juga dihiasi dengan hiasan-hiasan seperti itu. Gentengnya pakai genteng kodok. 085-865-847-658. Silakan hubungi sendiri bosku. Dan ini otentik model khas Tegalan, ya, Ji, ya? Nah, ini bagian sampingnya juga semang-sangang ini. Pekarangannya sangat luas. Kenapa, Ji? Iya, kanan-kiri longgaran, Nek. Iya, kanan-kiri longgaran. Batanya juga di model-model klasik seperti ini, bosku. Ini tiang-tiangnya juga otentik lama. Jadi sangat mempunyai nilai klasiknya. Kalau untuk biayanya sekitar berapa ini, Ji? Sekitar 300-an. Sekitar 300-an, bosku. Dengan uang 300, Anda sudah memiliki rumah yang betul-betul otentik lama. Baik, bosku. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. Matur umur, Pak Haji. Selamat menikmati.